Intro Pemirsa Hasanah Ketika melewati tempat yang dianggap horor atau keramat Seringkali rasa takut dan was-was itu muncul Apalagi banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat Yang semakin membuat bulu kuduk berdiri Saking ketakutannya, sebagian orang pun mengucap salam atau permisi Kepada makhluk goib yang dipercaya menguasai tempat tersebut Mengucap salam atau permisi diakini sebagian orang Sebagai bentuk minta izin dan perlindungan Agar tak terjadi hal buruk seperti diganggu si penunggu Atau ditampakkan makhluk halus Namun, apakah mengucapkan salam dan permisi Di tempat yang dianggap keramat atau horor Dibenarkan dalam syariat Islam Pada prinsipnya, syariat Islam melarang kita Untuk mengucap salam dan permisi di tempat angker dan horor Hal ini pun tentu bertentangan dengan firman Allah SWT Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Sesungguhnya, dialah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Quran Surah Fushilat Ayat 36 Menurut ulama, bentuk meminta perlindungan disebut juga dengan istilah Isti'azah Isti'azah ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah Karena di dalamnya berisi permintaan Sudah setiap permintaan adalah doa Maka meminta perlindungan adalah sebuah bentuk doa Yang hanya boleh dipanjatkan kepada Allah semata Bahkan isti'azah atau meminta perlindungan kepada makhluk goib Penunggu tempat yang dianggap horor atau keramat Bukanlah masalah sederhana Tak sedikit ulama yang memasukkan dalam kategori syirik Karena terdapat bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Mengucapkan salam atau permisi di tempat yang dianggap horor Justru bisa membuat jin ataupun setan merasa semakin sombong Hal ini dikarenakan jin berhasil membuat manusia meminta perlindungan padanya Dan bukan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia Meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Quran Surah Al-Jin ayat 6 Jika mengucapkan salam pada tempat yang dianggap angker Malah bisa menambah dosa bagi kita Lalu seperti apa syariat Islam mengajarkan saat berada Atau melewati tempat yang dianggap horor Saat kita merasa takut melewati atau berada di tempat yang dianggap angker Maka bacalah doa yang disunahkan Rasulullah SAW Khaluah binti Hakim As-Sulamiyah berkata Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Yang artinya bareng siapa yang singgah di suatu tempat Lantas ia mengucapkan Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya Sampai ia berpindah dari tempat tersebut Hadis Riwayat Muslim Doa ini berisi permintaan perlindungan pada Allah Dari makhluk yang jahat Inilah keutamaan meminta perlindungan dengan kalimat Allah Lalu bagaimana jika yang dianggap horor itu adalah rumah kosong Apakah mesti mengucapkan salam saat memasuki rumah kosong? Mengucapkan salam pada rumah yang tidak berpenghuni Atau tidak ada seorang pun di rumah tersebut Tidaklah wajib Terlebih untuk rumah kosong yang dianggap angker atau horor Karena lama tak dihuni Hanya saja kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang memang dihuni Jika rumah yang tak berpenghuni Ucapan salam itu bukan untuk isi rumah Tapi untuk diri kita sendiri Ibnu Umar radiyallahu anhu berkata Jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami Maka ucapkanlah Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh Hadis riwayat Bukhari Namun kalimat itu tak berlaku Jika ada keluarga atau pembantu di dalamnya Sebab kalimat yang diucapkan adalah Assalamualaikum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini Hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri Salam yang ditetapkan dari sisi Allah Yang diberi berkat lagi baik Quran Surah An-Nur ayat 61 Menurut ulama Salam ketika memasuki rumah Baik berpenghuni ataupun tidak Lebih ditujukan untuk diri kita sendiri Salam yang kita ucapkan saat mau memasuki rumah Merupakan bentuk perlindungan diri dari jin Yang menyertai saat kita berada di luar rumah Sahabat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Menuturkan Rasulullah s.a.w. bersabda Jika seseorang masuk rumahnya Dan menyebut nama Allah ketika memasukinya Dan ketika makan Maka syaitan akan berkata Kalian para syaitan Tidak akan dapat menginap dan makan Namun jika seseorang masuk rumah Dan tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya Maka syaitan pun berucap Kalian para syaitan Dapat menginap di rumah tersebut Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah Ketika hendak makan Maka syaitan pun berkata Kalian para syaitan dapat menginap dan makan di rumah tersebut Hadis riwayat Muslim Menurut ulama kontemporer Hadis ini menunjukkan Bahwa zikir seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya Makan dan minumnya Menjadi penyebab penjagaan dan perlindungan Allah dari jin Sebab jin senantiasa mengikuti seorang muslim Dalam seluruh keadaannya Ketika masuk rumah Makan Minum Dan selainnya Wallahualam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!